Hai nah fungsinya seperti ini ya ketika kita tekan ya akan mati dan kalau kita mau menyalakan cukup kita tekan tombol senduhnya langsung menyala lampunya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan malam kali ini kita akan membuat tombol sentuh ya untuk saklar listrik di rumah ya dengan menggunakan kit ini ya fungsinya yaitu ketika kita sentuh maka dia akan hidup dan ketika kita sentuh lagi maka akan mati ya untuk modul ini ada empat modo sih sebetulnya ya ada ketika dicolokan langsung menyala dan ketika ditekan langsung mati dan hidup lagi ya seperti itu nah yang kedua ketika dicolokan mati ditekan si lampunya hidup ketika dilepas mati lagi dan ada ketika dicolokan hidup ketika ditekan mati ketika ditekan lagi hidup lagi dan yang terakhir yang keempat ketika dicolokan maka dia akan mati ya ketika kita sentuh disini maka dia akan hidup terus dan ketika tekan lagi dia akan mati ya ada empat mode disini nah kalau untuk versi ini modenya ada di pin ini ya satu dan tiga ya nah pin satu bisa bisa dikonekkan ke bagian PCC 5V atau 3,3V atau pin tiga dikonekkan ke pin dua ya Nah itu untuk mengkonekkan nya silahkan dipilihkan dipilih mode yang mana yang mau dipakai bisa dikonekkan dari pin pin dua bisa ke pin satu bisa ke pin dua eh ke pin tiga bisa juga pin satu pin dua pin tiga dikonekkan semua ya bisa itu tergantung nanti lednya menyalanya bagaimana ya Nah oke kita akan praktekkan kita lanjut kita siapkan dulu bahan-bahannya kita siapkan casan dulu ya Nah selanjutnya disini untuk perkabelannya ada merah dan hitam nah yang untuk hitam kita hubungkan ke ground ya Nah seperti ini nah selanjutnya kita siapkan juga led ya untuk mengontrol Nah untuk menyambungkan led ini disini ada yang panjang-panjang dan ada yang pendek ya Nah seperti ini ini panjang ini pendek Nah yang pendek kita sambung ke ground nah seperti ini pemasangannya dan yang panjang kita ke IO ya Hai nah seperti ini nah ini mode standar ya mode standar dari pabrikan ya nah mode standar pabrikan seperti ini nah ketika dicolokkan mati nah ini ketika disentuh hidup ya ketika ditekan dia hidup terus lampu lednya dan ketika dicabut kita lanjut kembali disini untuk melihat mode nya kita ambil di pin satu dan tiga ya kita siapkan dulu kabelnya nah ini kabelnya ya kita coba di pin satu nah untuk pin dua nya kita langsung ke PCC saja ya karena dari IC terlalu kecil seperti ini kita coba di calokkan kembali nanti kita akan mencoba paskan saya akan mengambil ketika ditekan dia akan menyala terus dan ketika tekan lagi dia akan mati ya kita coba satu-satu ya nah coba kita ke pin satu ya seperti apa nah ini menyala ya dikonekkan ke pin satu ya nah ke pin satu ya bisa dilihat ke pin satu ini kalau ke pin satu dia akan menyala lednya nah seperti ini akan menyala terus dan ketika kita tekan lagi di tombol sentuhnya dia akan mati ya nah ini di pin satu ke pin dua ya atau ke PCC coba kita ke pin tiga ya kita pindah lagi dari PCC ke pin tiga nah ini menyala ya kebalikannya nah ini menyala ke pin tiga kita coba disentuh nah ini fungsinya seperti ini ya ketika ditekan mati ketika dilepas dia hidup nah selanjutnya kita coba ke pin digabung ya semua digabung semua kita akan lihat hasilnya seperti apa coba kita colokan lagi nah ini langsung menyala ya ketika dikasih tegangan untuk pin pin satu dua tiga digabung semua ya menyala nah ini mati ya nah coba kita cabut lagi jadi pin satu dua tiga digabung semua ketika dicolokkan tegangan dia akan langsung menyala itu fungsinya ya coba kita dari pin dua ke pin tiga ya kita coba nyalakan lagi seperti apa nah mati ya ketika dicolokkan nah mati ya ketika dicolokkan nah dia hidup mati hidup mati hidup mati ya pin satu dan tiga ya nah ketika kita lepas dia akan menyala dia akan menyala ketika kita tekan mati nah selanjutnya kita pakai pin satu dan dua aja ya karena ketika dicolokkan dia mati dan ketika kita sentuh akan hidup ya kita pin pakai pin pin satu dan dua pin satu dan dua nah seperti ini kita pakai pin satu dan dua kita nyalakan lagi nah dia akan mati ya indikator ini lightnya hidup dan ketika kita sentuh dia akan hidup jadi kita langsung shotkan aja dari IC fungsi karena kita sudah menemukan bahwa pin satu dan dua ya yang kita akan pakai nah ini untuk fungsi untuk delay coba kita cabut lagi kita akan mengkonekkan pin satu dan tiga ya pin satu dan dua maksudnya kita langsung konekkan ke IC nya saja nah seperti ini kita konekkan saja pin tiga nya kita lepas kita tes lagi nah ini sudah fungsi ya nah ini sudah fungsi ya jadi kita pakai pin satu dan dua ya nah ketika disentuh akan hidup dan kita sentuh lagi akan mati ya seperti itu nah kita akan coba hidupkan buah lam ini dengan sebuah relay dan ini relay nya nanti akan kita hubungkan ke AC ya nah caranya untuk sahabat bisa kita cabut dulu nah kita siapkan relay dan juga transistor 2N5551 ya kita lanjut disini saya sudah siapkan satu buah relay dan juga transistor 2N5551 ya nah ini nanti yang bagian kolektor kolektor transistor ini dirubungan ke relay ya dan yang basis dihubungkan dengan resistor 10 kg nanti ke bagian IO dan yang ini yang bagian emitter nanti dihubungkan ke ground ya ke ground ya nah oke kita lanjut nah yang plus nya kita pasangkan ke bagian merah ya plus 5 volt nah selanjutnya kita hubungkan yang bagian emitter ke bagian ground ya nah untuk bagian basis kita hubungkan ke IO ya nah setelah ini kita coba ya nah colokkan nah udah track ya udah kedengar nah ketika disentuh dia akan hidup dan ketika kita sentuh lagi dia akan mati ya seperti itu dan kita coba langsung memakai AC ya nah untuk AC yang tengah ya yang tengah dan yang on yang ini ya nah awas yang tengah ini berhubungan ke bagian kiri dan kanan ya karena ini untuk AC harus terpisah ya harus terbungkus oke selanjutnya kita siapkan colokan AC nya seperti ini colokan AC nya nanti kita akan hubungkan ke bagian relay ya AC ini nah AC ini dan juga bolam nya ini kita akan coba gabungkan nah yang satu yang satu kita hubungkan ke bagian lampu ya nah seperti ini jadi yang dua kita ke relay ya yang dua kita pasang ke relay nah seperti ini kita sambung ke relay nah seperti ini ya sahabat kaos ini asik ya jalur besar gitu ya nah coba kita nyalakan dulu untuk modul nya nah kita nyalakan dulu kemudian kita colokan AC nya kita coba sentuh disini apakah lampu ini bisa menyala dengan satu sentuhan kita coba nah ini sudah menyala ya nah ini sudah berfungsi jadi intinya bisa menyalakan lampu nya dan kita coba sentuh lagi coba kita sentuh lagi disini nah dia akan mati ya oke sahabat mantap ya untuk sakla rumah bisa memakai sentuh nah seperti itu ya cara kerjanya simpel ya dan untuk harga kit ini sekitar tiga sampai enam ribu ya kalau gak salah beli kemarin ini bisa dipungsikan jangan lupa untuk meng on off kan seperti ini disotkan dulu dari pin satu dan dua ya disotkan dulu jangan lupa karena itu untuk fungsinya untuk mematikan dan menghidupkan kalau gak disotkan nanti harus ditekan terus ya maka lampu akan menyala dan ketika kita lepas dia akan mati juga ya oke sahabat semoga bermanfaat tutorial dari azahra elektronik semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe komen dan share ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati